Pemerintah Provinsi Jambi membangun jalan menuju desa-desa terisolir di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, jalan sepanjang 70 km itu dibangun dengan rigit beton sepanjang 35 kg dan aspal 24 kg, dengan total anggaran 245 miliar. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau pembangunan jalan baru menuju desa-desa di Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, yang merupakan daerah terisolir di Kabupaten tersebut pada Kamis 9 Maret 2023. Gubernur Al-Haris menjelaskan, total jalan yang dibangun sepanjang 70 km menggunakan anggaran pendapatan pelanjar daerah atau APTB Provinsi Jambi, dengan total anggaran 245 miliar rupiah, di mana 35 km menggunakan rigit beton dan 25 km menggunakan aspal. Saat ini kata Al-Haris, jalan yang sudah selesai dibangun itu baru sepanjang 18 km. Ia menargetkan pembangunan jalan rigit beton dan aspal itu akan selesai di akhir tahun 2023 mendatang. Pemerintah membangun daerah ini tujuannya agar membuka keterisoliran di daerah ini, sehingga akses pembangunan bisa juga dinikmati oleh daerah ini. Ya, yang kedua, kita ingin ketika nanti akses jalannya bagus, nanti saya kena percaya bahwa akan banyak hasil bumi yang bisa diangkat dari daerah ini. Ya, baik itu hasil pertumbuhan pertanian, juga termasuk nanti juga bisa mereka membuat objek wisata. Al-Haris menambahkan sejauh ini jalan yang sudah dibangun sepanjang 18 km itu, hasilnya memuaskan. Namun ia juga minta pejabat pembuat komitmen, PPK, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beserta masyarakat untuk tetap mengawasi pihak kontraktor yang mengerjakan hingga selesai, agar mendapat hasil yang baik sehingga tidak menimpulkan kerugian negara. Terima kasih telah menonton!